Dan masih dari Jakarta, seorang anak penderita lekemia meninggal dunia setelah dirawat di rumah sakit anak dan bersalin harapan kita, Jakarta. Diduga perawatannya sempat terganggu akibat aktivitas syuting sebuah sinetron di rumah sakit tersebut. Keluarga seorang anak berusia 9 tahun, Ayutria Desiani, Rabu Petang, membawa anak tersebut untuk dirawat di rumah sakit anak dan bersalin harapan kita, Jakarta Barat. Ia dirawat dengan keluhan penyakit leukemia atau kanker darah serta diare akut. Pasien sempat dirawat di unit gawat darurat atau UGD untuk stabilisasi. Namun ketika akan diberikan perawatan lanjut di unit perawatan intensif ICCU, tindakan tertunda. Sementara di salah satu ruangan di rumah sakit ini sedang berlangsung syuting sebuah sinetron. Tengah malam kondisi pasien Ayutria Desiani memburuk. Ia kemudian meninggal dunia Kamis Dinihari. Keluarga pasien mengakui mengalami perbedaan perlakuan ketika akan memasuki ruangan ICCU. Dan saya juga gak nanya ini apa gitu. Saya pikir itu keluarga pasien yang ada di dalam ruangan ICCU. Jadi saya mau masuk ke ruangan ICCU aja harus memakai ya masalah diskriminasinya ya masalah pake baju steril aja ya. Kalau saya disitu langsung disuruh pake baju steril. Lidian Anda? Ada sebagian orang ya yang saya kira itu mungkin kru-kru film. Masuk senaknya aja keluar masuk di ruangan yang harusnya dijaga kesterilannya itu. Pengelola rumah sakit membantah tudingan. Pihaknya tidak memberikan layanan kesehatan sesuai dengan prosedur kepada pasien Ayutria Desiani. Sebetulnya kan tidak mengganggu. Memang dalam hal kenyamanan pasien itu diperhatikan. Jadi sepanjang hal itu tidak mengganggu, pasien itu menjadi nyaman, itu diperbolehkan. Menanggapi kejadian ini pihak Kementerian Kesehatan menyatakan akan melayangkan teguran ke rumah sakit anak dan bersalin harapan kita. Meskipun secara aturan itu disitu tidak dilarang tapi juga tidak dianjurkan apa-apa dibolehkan begitu ya. Kami lakukan teguran ya. Sebaiknya tidak dan ke depan ya kami sampaikan seluruh rumah sakit pemerintah harusnya tidak dipakai untuk syuting begitu. Ali Gufron Mukti menjelaskan selanjutnya Kementerian Kesehatan akan mengupayakan aturan yang melarang rumah sakit pemerintah khususnya menggunakan aryanya untuk syuting. Dari Jakarta, Tim TV One mengabarkan. Terima kasih.